Pernah gak sih lu baca sebuah teori yang ngasih tau kalau misalkan ada beberapa manusia yang menggunakan otaknya hanya sebagai pernak-pernik atau aksesoris, bukan sebagai kendali utama Gue awalnya gak percaya sama teori kayak gituan Tapi setelah baca berita ini Gue mempertimbangkan bahwa teori itu benar Jadi setelah 8 bulan lamanya ya, gue gak buat video ngopi Akhirnya gue buat video juga karena ngebaca salah satu berita yang sangat amat mind-blowing ini Buat lo semua yang gak tau ini berita baru rilis kemarin tanggal 19 Juni 2024 Tapi gue baru bacanya sekarang karena ya baru lewat ya di timeline X gue Jadi judul berita kayak gini Ini dari Tribun Pelajar kelas 2 SMA di Semarang minta doa restu ke orang tua pacar kirim video adegan intimnya Lu bayangin ada anak kelas 2 SMA yang dia berpikiran Aduh, gimana ya gue biar bisa nikah sama pasangan gue, sama pacar gue Oh iya, kita ngebrai aja Terus abis itu videonya gue kirim deh ke Ortul gimana Pasti Ortul setuju Gue yakin ya pemikiran-pemikiran kayak gitu cuma ada Sama orang yang emang selalu nonton bokep Dan nonton bokepnya mungkin bisa sehari 7 jam ya Gue yakin mangak-mangak hentong juga gak akan kepikiran Kalo misalkan minta restu ke orang tua pasangan ya Dengan cara seperti ini gitu men Lu bayangin jadi orang tuanya bertepak-tepak keadaan ini coy Kayak lu punya anak yang lu jaga, lu rawat, lu sayang tiba-tiba lu dapet video ya dikirimin sama orang random Kalo misalnya anak lu dirusak, anjing Stop lo Jim Semoga kita gak ngerasain itu semua oke Semoga kita masih tetep bisa menjaga moral dan tetep bisa menjaga diri kita ya Dari hal-hal yang tidak bisa terpikirkan sama manusia-manusia biasa pada umumnya Jadi kalo misalnya lu baca beritanya secara full Itu pelaku masih umur 19 tahun Dan korban masih umur 17 tahun Mereka sama ya, satu sekolah dan satu kelas juga Iya padahal satu kelas ya, sama satu sekolah Tapi beda 2 tahun Gue gak tau apakah si cowoknya ini emang murid transperan atau gak naik kelas Gak paham juga, gue di berita juga gak diceritain Cuman kalo misalnya diliat dari psikis korban sekarang Itu katanya masih trauma dan shock ya sampe sekarang Jadi semoga bisa cepat pulih lagi dan bisa kembali beraktifitas seperti biasanya Cuman yang lebih manblowingnya lagi adalah Kalo misalnya lu baca isi beritanya Itu si pelaku sebenernya tau video itu Kalo dikirim ke orang tuanya bisa kacau, bisa gawat gitu men Dia ngeh gitu Itu video dibuat sama dia Buat jadi ancaman ke korban Kalo misalkan dia ngasih tau kelakuannya ke orang tuanya sendiri Videonya bakal disebarin Ketongkrongannya sama ke orang tuanya sendiri Ini udah mastermind level SMP anjir Kebanyakan nonton TikTok coy sumpah dah Gue tau Bercanda-becandan kayak gini selalu muncul di kolom komentar ya Atau di fanspage-fanspage sitpost gitu Lu kalo misalnya pengen nikahin anaknya dan gak dapet restu Mending gini, mending gitu, mending kabur Mending jebolin dulu segala macem Men, please Aduh, becandaan itu bener-bener kacau men Kalo misalnya lu terapin diri live Jadi jangan sampe ya Jangan sampe lu kepikiran kayak gitu oke Lu kalo misalnya cinta mati dan akhirnya ditolak sama orang tuanya Either introspeksi Atau emang itu yang terbaik anjik Soalnya nikah itu bukan soal ngebrai men Nikah itu soal mempersatukan visi Antara lu dengan pasangan lu Antara keluarga lu dan keluarga pasangan lu Multiplayer mode Jadi kalo misalnya nikah itu Tujuannya cuma buat Mengalihkan pikiran Agar tidak mesum dan sange Itu salah besar Soalnya itu cuma jadi salah satu cara doang Ada cara lain oke Lu bisa lanjut buat belajar atau kuliah Lu bisa Mulai fokusin diri buat build up badan gitu ya Olahraga segala macem Banyak banget caranya Justru nikah itu malahan nambah challenge baru Lu udah nikah nih Lu udah halal nih ngelakuin Hal yang lu suka gitu sama pasangan lu Lu jadi punya tantangan nih Kalo misalnya gua ngelakuin itu Terus menerus oke Lu bakal jadi lemper coy Lemes terus gitu Lu gak bisa kerja Lu gak bisa fokus ke mencari nafkah gitu ya Jadi kayak muncul tantangan baru Ini spoiler dari gue yang udah nikah ya Jadi nikah bukan satu-satunya cara Agar lu bisa terbebas dari hal-hal mesum Lu harus kendaliin sendiri gitu oke Jadi Kalo misalnya emang pengen nikah muda Tolong lu pikirin lagi Oke Kalo lu udah siap secara mental Lu udah siap secara ekonomi Lu udah siap ngeliat bibit-bobot-bobot dari keluarga Dan juga pasangan lu Oke Gas Gak apa-apa Tapi kalo misalkan lu masih belum siap Dan emang cuma pengen Biar lu bisa ngebar infinit gitu Mending jangan Oke Dan ini yang terjadi Sama beberapa orang-orang Yang akhirnya mutusin buat cerai Oke Pelakunya dikenal hukuman selama 15 tahun Dan ini masih bisa Nambah atau kurang ya Hukumannya Soalnya masih ancaman Dan maksud dari gue buat video ini Sebenernya gak cuma soal ngeberitain Tapi buat ngasih tau ke lu semua Untuk Jangan pernah memulai sesuatu yang baik Dengan cara yang buruk bro Kalo misalnya dalam Islam Jangan memulai sesuatu yang halal Dengan cara yang haram Nikah itu cara yang halal Hal yang baik gitu Kalo misalnya emang pengen Mulai multiplayer mudi Sama pasangan lu Tapi memulai sesuatunya Dengan cara yang haram Dengan langsung Ngebrojolin anak Segala macem Oke Dimana nanti susah ke depannya Malah justru nganjurin Masa depan lu Itu udah salah Jadi please Considering Kalo misalnya emang pengen Memulai sesuatu yang baik Lakuin juga dengan cara yang baik Dengan niat yang baik juga Oke Dan gue juga pengen ngasih awareness Ke lu semua Kalo misalkan sekarang Moral itu makin krisis ya Jadi sebisa mungkin Kalo lu udah punya pasangan Please dijaga baik-baik Jangan sampai dirusak Gue gak tau ini Gak cuman ke lu semua Penonton gue yang cowok Tapi penonton gue yang cewek juga ya Hati-hati Soalnya ya zaman sekarang Kita gak ada yang tau ya Globalisasi makin bisa Menusuk Ke jiwa-jiwa Anak-anak muda sekarang Dengan TikTok Dengan media sosial Dengan apapun itu Orang-orang sekarang Bisa bercandaan jorok Jadi jangan sampai Lu gak sadar Kalo misalkan Apa yang lu ucap Apa yang lu lakuin Bisa jadi pancingan Buat orang-orang yang Dongo Oke Itu aja mungkin dari gue Kita ketemu lagi di next Ngopi Kalo ada Thank you